Intro Saat ini, aplikasi peduli lindungi menjadi salah satu aplikasi penting dalam mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di dalam aplikasi ini, kita memiliki catatan vaksinasi yang menjadi patokan atau syarat untuk pepergian. Oleh karena itu, pemerintah mengintegrasi sejumlah aplikasi lain dengan aplikasi peduli lindungi untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Sampai 8 Oktober 2021, ada 15 aplikasi yang tergabung dalam ekosistem digital peduli lindungi, yakni Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Ticket.com, Dana, Living by Mandiri, CinemaXX1, Link Aja, Goers, Jaki, BNI Mobile, Mcash, Shopee, dan Locket.com. Dengan adanya QR Code yang dipindai di aplikasi lain untuk memulai aktivitas, diharapkan kasus positif COVID-19 bisa sangat cepat diketahui. Dan, siapa saja yang ada di tempat tersebut, pada waktu tersebut akan sangat membantu proses tracing. Ujar Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan. Di sisi lain, banyak masyarakat yang meragukan data pribadinya tersebar ke aplikasi lain. Akan tetapi, pemerintah meyakinkan bahwa data masyarakat akan tetap aman. Karena, data yang diakses oleh mitra adalah data terenkripsi yang dikirimkan dalam bentuk token. Sehingga, data yang bisa diakses oleh mitra aplikasi lain hanya data status pengguna untuk dapat memasuki ruang publik. Selain itu, data tidak disimpan di aplikasi mitra peduli lindungi. Namun, dalam integrasi ini, masih ada kelemahan dalam metode yang digunakan. Karena, pengguna peduli lindungi bisa saja menggunakan nick dan nama lengkap orang lain untuk mengaksesnya. Jadi, hal ini perlu diperhatikan oleh peduli lindungi. Kedepannya, jika ingin mendapatkan mahal data yang berkualitas, karena jika siapapun dapat menggunakan sembarang nick dan nama lengkap untuk check-in, maka tidak ada jaminan bahwa dia menggunakan data dirinya. Sehingga, database pergerakan masyarakat di peduli lindungi akan kurang akurat dan meragukan. Ujar Ruby Alamsyah, Chief Digital Forensik PT Digital Forensik Indonesia atau DFI. Oleh karena itu, Ruby menilai aplikasi peduli lindungi masih kurang bisa diandalkan untuk digunakan. Kalau menurut kalian, sudah tepatkah penggunaan aplikasi peduli lindungi? Terima kasih telah menonton!